Intro Kembali di Boxforce dan langsung saya ke Pak Karyono Pak Karyono kalau melihat dari perbincangan kita hari ini ada dua perbedaan di sini dari sisi memaafkan, tidak perlu melanjutkan atau tetap memaafkan tapi melanjutkan ke proses hukum. Bapak bagaimana pendapatnya? Ya kalau saya sependapat dengan Pak Marsudi saya sependapat dengan Mas Daniel ini representasi dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lebih sependapat sudah memaafkan Sudahlah, kalau sudah memaafkan itu kan mestinya ikhlas, tulus Nah tadi kalau Ustadz Deddy tadi, ya memaafkan secara ribadi tetapi proses hukum harus tetap berjalan Nah itu juga haknya Pak Deddy untuk tetap melanjutkan kasus ini dalam ranah hukum Tetapi kalau saya sependapat dengan Pak Marsudi mendapat dengan Pak Daniel Ya sudah Kan Ibu Sukma sudah menyampaikan permohonan maaf dengan tulus layar dan batin Nah Nah Justru Saya khawatirnya begini ya Ini kan sudah memasuki tahun-tahun politik gitu Nah Saya khawatir ya masalah ini akan ditarik-tarik ke ranah politik Ya kita tahu hari ini sudah apa terjadi pertarungan politik pertarungan isu Ya 2019 tinggal beberapa bulan lagi Nah ini janganlah ya masalah ini kemudian ditarik-tarik ke ranah politik Saya sudah tahu Pak Sudanda Pak Sukron Ya hemat saya tidak lebih buruk dari kasus Ahok ya Tidak lebih buruk tidak lebih buruk Alasan saya beberapa Pertama ini adalah menggunakan puisi yang tidak bisa didekati dengan melihat sebuah teks seperti Viki gitu ya yang harus harfiah gitu ya Yang kedua jadi berbeda pendekatannya Yang kedua apa namanya yang dipersoalkan di pertama itu wilayah Furu'iyah Cadar itu wilayah Furu'iyah di dalam Viki kecuali wilayah usul wilayah yang disepakati gitu ya Nah itu dimungkinkan hemat saya Yang keberapa ketiga ini sebenarnya saya juga baru kaget bahwa masih ada kelompok-kelompok Islam Abangan seperti Bu Sukma ternyata di Indonesia dan ketika saya membaca buku Riklab bahwa kaum Abangan di Indonesia itu semakin tidak signifikan ternyata masih cukup gitu ya dan itu bagian bagian dari elit gitu ya dan hemat saya di bagian ini ya saya lebih lebih sepakat menampakkan sisi Islam yang rahmatan dilalamin dan moderasi Islam karena memang di bagian pertama ini menurut saya tidak terlalu masalah yang di bagian kedua pun sebenarnya juga tidak terlalu bermasalah hemat saya mungkin yang dikritik oleh Bu Sukma kalau kita kritik internal itu ada juga memang adhan-adhan yang cempreng gitu ya dan itu kritik juga terhadap masjid-masjid kita saya juga ustad kan jadi hemat saya memang bagus kalau para muadin kita itu juga dilatih gitu ya sehingga ini jadi hemat saya tidak lebih buruk dan hemat saya tahu itu tadi Pak Deddy ini singkat saja karena waktu sedikit sekali Pak Deddy apakah tetap rekan-rekan dari 212 akan melakukan aksi Insya Allah karena memang itu sudah kesempatan kami karena disini sebenarnya adalah kami ingin memberikan dorongan kepada bahwa Rains Krim bahwasannya apa kami ada di belakang Rains Krim untuk melakukan proses ini lebih lanjut bukan kak aksi akan berindikasi dengan politik justru tidak nyabungnya tolong apa namanya pahami kami percayakan kepada kami tidak terkait dengan masalah politik apa yang kami lakukan itu adalah semata-mata agama kami dinodai itu saja jadi jangan dikatakan ada masalah politik-politik itu pendapat Pak Pak Karyono dari sisi Pak Karyono terus terang kalau kami tidak jujur kami melakukan laporan ini adalah semata-mata basicnya adalah karena ada penodaan yang menurut kami ada jika proses hukumnya berlangsung tidak ada aksi apanya kalau kita makanya inilah kami ingin melakukan aksi ini adalah untuk memberikan dorongan sebenarnya pada polisi untuk tetap melanjutkan proses ini gitu loh karena bukan apa mas jangan lupa Sukmawati ini Ibu Sukmawati ini adalah anak dari proklamator barangkali bisa saja ini ada jadi hambatan fisiologis untuk aparat kepolisian untuk melakukan proses oke nah inilah kami memberikan dorongan di sana mas baik Pak Pak Sudi ya sesungguhnya memaafkan tapi juga harus kita memberikan ajaran mengajarkan jadi memaafkan ya tetap juga membimbing mengajarkan kepada Ibu Sukma Ibu Sukma yang lain juga karena ternyata juga masih banyak orang yang mewajibkan kita untuk mendakwai mendekati mereka terus menyampaikan hal-hal yang baik itu satu nomor dua kalau hukum itu pendakatannya kan benar dan salah ketika benar dan salah itu memang menjadi kasar ya kelihatannya misalnya begini ada orang kepalanya benjol faktanya juga benjol tapi kalau kita panggil hai benjol faktanya benjol loh dan secara benar yang benar juga benjol tapi kayak apa perasaannya coba nah di atas hukum ini ada moral dan akhlak akhlak inilah yang sesungguhnya utusan Rasulullah diutus juga untuk li utamima makarimal akhlak sama-sama muslim kita memberikan maaf tapi juga kita tetap mengajar yang seperti contoh ibu sukma ibu sukma yang lain jangan juga sampai melakukan yang demikian itulah saya rasa lebih bijaksana baik mohon maaf waktu sudah habis mohon maaf untuk Pak Daniel dan juga Pak Suparji karena waktunya sudah habis namun terima kasih bahwa Bapak telah hadir bersama kami di Box Wars Pak Marsudi Pak Daniel Pak Karyono Pak Sukron Pak Didi dan juga Pak Suparji yang telah hadir di Box Wars hari ini saya Tobi Cokrom mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang telah menyaksikan dan kami akan kembali minggu depan dengan topik atau episode yang berbeda sampai jumpa terima kasih